Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk diskusi saling bertukar pikiran Di tempat atau di majelis yang penuh berokah Baik, rekan-rekan sekalian hari ini kita memasuki edisi baru pada bulan Agustus Tentang tema yang menurut saya sangat ciami ya Tentang filsafat teknologi Karena bagaimanapun filsafat teknologi ini masih belum terlalu ramai Diperbincangkan di warung kopi, di bangku kuliah atau lain sebagainya Tapi disini kita berharap bisa menjadi beberapa diantara muara Yang kemudian bisa mengembangkan wacana-wacana filsafat teknologi ke depan Hari ini kita akan dimulai dengan salah satu pemikiran penting dari Virilio Tentang dromologi Jadi Virilio ini merupakan salah satu tokoh yang akan mengisi Yang akan mengisi kajian filsafat teknologi di awal pada bulan ini Karena minggu depan kita sudah beralih pada tokoh lain Ya ini kalau tidak salah Don Ihde ya Tentang teknologi posfenomenologi Kemudian selanjutnya ada Ada Lewis Mumford Dengan teorinya teknik dan peradaban Dan di akhir bulan Dengan salah satu tokoh penting juga Filsafat teknologi Yakni Jekis Elul Dengan teorinya Teknik masyarakat teknologis Baik hari ini kita akan membahas tentang Salah satu materi yang sangat penting Sekaligus menarik kita bahas Karena ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari Tentang Paul Virilio Dromologi Jadi Dromologi ini sebenarnya Istilah yang Orang-orang sematkan dalam pemikiran Paul Virilio Karena memang Paul Virilio ini Menjadi tokoh yang banyak Memberikan perhatian pada aspek-aspek Speed and logic atau kecepatan ya Maka dari itu Istilah Dromologi itu lebih Lebih cocok mungkin ya Disemarkan dalam tokoh Paul Virilio ini Oke sebelum itu Kita akan berkenalan sebentar dengan Virilio itu sendiri Karena Dengan mengenal lebih dalam Kita bisa mengantarkan kita Kepada pemikiran-pemikiran penting Dari Virilio Tentang Dromologi Saya akan sedikit membahas tentang Sosok Siapa sih sebenarnya sosok Virilio itu Apakah Virilio ini adalah Filsuf Atau seorang Pemikir Atau lain sebagainya kita akan mengetahui Dari beberapa deskripsi ini Jadi sebenarnya Virilio ini secara karakter keilmuan Itu lebih cocok Kita sematkan kepadanya itu adalah Seorang urbanis ya Seorang arsitek Itu lebih cocok Tapi kemudian banyak Dari beberapa kalangan Terutama para pengikut Virilio sendiri Itu banyak yang setuju Sepakat Mereka menyepakati bahwasannya Dari segi pemikiran Dan beberapa karya ilmiah Yang sudah diterbitkan oleh Virilio Ternyata Virilio ini Selain membahas tentang Teknologi juga berkaitan Dengan kajian filosofis Sehingga banyak Orang Ilmuwan Atau kritikus Yang kemudian muncul sampai saat ini Menganggap Virilio ini filsuf Selain seorang urbanis Filsuf Karena memang Kalau kita tarik pada karakter Pengetahuan yang dimiliki oleh Sosok Virilio Sangat beragam Dan itu sangat Erat kaitannya dengan Alur-alur pemikiran Pada era posmo sekarang ini Seperti halnya Dia itu juga Bisa dianggap sebagai Kritikus film Sebagai seorang arsitek Sebagai seorang urbanis Semacam-macam lah ya Tapi tetap Orang-orang banyak menganggapnya Sebagai filsuf juga Virilio ini termasuk Sosok Filsuf yang memang Masih baru Baru dalam artian Entah itu baru dikenal Baru Usianya masih Tidak terlalu klasik Karena Virilio ini lahir pada Masih 1932 Dan meninggal Lima tahun yang lalu Tepatnya pada 2018 Jadi dari segi usia Kita sudah bisa Menafsirkan bahwasannya Virilio ini adalah Salah satu tokoh Yang memang Kajiannya Sangat Erat sekali Dengan kajian-kajian Modernitas dan Postmodernitas Karena memang Di dunia yang serba Postmo ini Semua Selalu bersinggungan Dengan hal teknologi Dan Industrialisasi Sehingga banyak sekali Pemikiran Virilio Fokusnya ke sana Itulah sosok Virilio Virilio itu Asal Perancis Meskipun Ada belas teran Italinya Tapi memang Kita tetap Mengakui Bahwasannya Masa Perancis Atau Golongan-golongan Ilmuwan Filsuf Perancis Ini memang Sangat memiliki Kursi yang Sangat penting Di dalam dunia Wacana keilmuan Terutama dalam Filsafat Karena dari Perancis sendiri Kita banyak mengenal Sosok-sosok penting Jean Paul Sartre Masanya Ada juga Michel Foucault Ada juga Albert Camus Itu yang banyak sekali Kalau kita berbicara Masalah filsafat Itu muaranya Kalau enggak Perancis Jerman Selama hidup Virilio ini Pernah menjadi Bagian dari Anggota militer Karena pada Sebelum Apa ya Sebelum Dia banyak Mengeluarkan Wacana Kritisnya Dia itu Sempat Terkena Wajib militer Pada waktu itu Yang dimana Di Perancis Sempat menerapkan Hal itu ketika Perang melawan Al-Jazair Nah Salah satu Orang yang terlibat Yang kena Wajib militer Itu adalah Paul Virilio ini Dan tanpa Dan tanpa disangka Ternyata teorinya Tentang dromologi Itu berangkat Dari bagaimana Pengalaman Virilio ketika Masih Menjadi Atau terkena Wajib militer Pada waktu itu Karena dromologi Ini Kalau bahasanya Kita itu Tentang kecepatan Jadi dromologi Itu adalah Pembahasan Mengenai Bahasanya Fenomena hari ini Fenomena Posmo Itu Sangat erat Kaitannya dengan Speed Kecepatan Maka dari itu Dromologi Menjadi Salah satu Titik penting Dari mikiran Virilio Jadi Secara spesifik Di sini Virilio itu Menemukan Gagasan Dromologi Ketika Virilio Bersentuhan Langsung Dengan Mesin Perang Pada Waktu itu Terutama Pada Bagaimana Keterlibatannya Dalam Awal Pada PD2 Perang Dunia Kedua Yang Waktu itu Masih Gesekan Gesekan War Perang Itu Masih Sangat Letupannya Masih Sangat Besar Sehingga Ini Yang Kemudian Menjadi Muara Bagaimana Kemudian Dromologi Ini Menjadi Sebuah Apa Lokomotif Pemikiran Dari Seorang Paul Virilio Ini Jadi Jadi Dulu Paul Virilio Berargumen Seperti Ini Kalau Kita Lihat Dalam Karyanya Lost Dimension Tahun 1991 Jadi Perang Dunia Itu Sekarang Bukan Berbicara Tentang Seberapa Kuat Seseorang Memiliki Kualitas Militer Yang Besar Tapi Sekarang Digerakkan Seberapa Cepat Nah Ini Kuncinya Itu Adalah Kecepatan Itu Dalam Dromologi Jadi Politik Ruang Yang Dulu Sempat Mewarnai Gagasan Perpolitikan Dunia Itu Sekarang Kalau Menurut Paul Virilio Itu Digantikan Dengan Politik Waktu Perang Bukan Lagi Berkaitan Dengan Aku Disini Dan Kamu Disana Masyarakat Indonesia Dan Masyarakat Amerika Tidak Bukan Ditentukan Oleh Kekuatan Militer Tapi Tidak Kalau Kata Virilio Sekuat Apapun Militer Yang Kalian Punya Dalam Sebuah Negara Tapi Itu Masih Kalah Dengan Bagaimana Kecepatan Teknologi Arus Informasi Dalam Dunia Perang Itu Bisa Lebih Menentukan Dari Sekedar Hanya Sekedar Dari Segi Kualitas Militer Itu Sendiri Dari Itu Kemudian Virilio Menekankan Ternyata Kecepatan Ini Memiliki Porsi Yang Sangat Besar Dalam Wacana Peradaban Kecepatan Speed Lantas Kenapa Kenapa Istilahnya Jadi Dromologi Dromologi Ini Sebenarnya Diambil Dari Kata Yunani Dromos Ada Yang Mengatakan Bahwasannya Dromologi Ini Juga Diambil Dari Istilah Drum Dromea Yang Berarti Fenomena Kecepatan Atau Ada Juga Yang Mengertikan Dromologi Drum Ini Adalah Sebuah Istilah Yang Menggambarkan Tentang Jalur Lomba Lari Dan Lintasan Balapan Itu Identik Dengan Kecepatan Akhirnya Dromologi Diambil Karena Loginya Diambil Dari Logos Keilmuan Apa Pendapat Penting Dari Sosok Virilio Dalam Gagasannya Dalam Dromologi Nah Kalau Kata Virilio Kayak Gini Sekarang Dunia Itu Ditentukan Oleh Kecepatan Dunia Itu Tidak Ditentukan Oleh Anggapan Anggapan Klasik Entah Itu Tentang Moralitas Tentang Etika Tidak Tapi Sekarang Kita Berbicara Tentang Kecepatan Siapa Cepat Ia Dapat Nah Itu Istilahnya Kayak Gitu Jadi Sekarang Kemajuan Peradaban Kemajuan Sebuah Negara Kemajuan Sebuah Tolak Ukur Itu Semuanya Ditentukan Oleh Kecepatan Kamu Tidak Cepat Kamu Akan Terpukul Mundur Dia Ambiar Terpukul Ah iya Kena Tikung Ya Betul Betul Jadi Virilio Menganggap Bahwanya Kecepatan Sudah Banyak Merasuki Sendi-sendi Kehidupan Kita Masalah Asmoro Wah Itu Topik Masuk Kecepatan Masalah Kehidupan Masalah Kompetisi Masalah Egosentris Masalah Etno Atau lain sebagainya Itu semuanya Ditentukan Yang namanya Dengan Kecepatan Jadi Kecepatan Ini adalah Indikator utama Kita untuk Mengenal Sebuah Peradaban Zaman Sekarang Kemajuan Kemajuan Apapun Kemajuan Negara Mungkin Oke Kemajuan Negara Itu Meskipun Banyak Yang mengatakan Bahwanya Kemajuan Sebuah Negara Itu Ditentukan Oleh Beberapa Aspek Seperti Halnya Ekonomi Pendidikan Dan lain Sebagainya Tapi Meskipun Semua Sudah Terpenuhi Tapi Selagi Secara Speed Itu Masih Kurang Itu Dianggap Gagal Kalau Kata Virilio Kemajuan Yang Ideal Ketika Indikator Indikator Tadi Terpenuhi Dengan Cara Yang Instan Dalam Artinya Instan Ini adalah Kecepatan Pendidikanmu Kualitasnya Bagus Misalnya Ekonomi Stabil Tidak Ada Inflasi Tapi Selagi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Kualitas Pendidikanmu Masih Lambat Itu Kamu Akan Tersingkir Oleh Negara Negara Lain Ini Tentang Kecepatan Tentang Tolak Ukur Kemajuan Pada Zaman Sekarang Kalau Kata Virilio Jadi Yang Menyebabkan Kecepatan Ini Menjadi Wajah Baru Peradaban Kita Itu Sebenarnya Sejalan Dengan Perkembangan Arus Teknologi Informasi Yang Semakin Hari Semakin Cepat Nah Dan Ini Sangat Apa Sangat Pengaruhi Sendi-sendi Manusia Secara Semuanya Kena dampak Ekonomi Psikologi Pendidikan Politik Budaya Semuanya Kena Kalau Kita Berbicara Tentang Kecepatan Atau Dramologi Jadi Sekarang Itu Kita Adanya Kecepatan Speed Adanya Dramologi Itu Seolah-olah Sekarang Sudah Melampaui Jauh Ruang Dan Waktu Jadi Distingsi Spasial Itu Sudah Hangus Sekarang Tidak Ada Perbedaan Ruang Dan Waktu Gara-gara Satu Kecepatan Kalau Kata Virilio Jadi Wajah Dunia Itu Sekarang Tidak Ada Kalau Minjam Istilahnya Beberapa Orang-orang Kalangan Posmo Kita Menyebutnya Dengan Hiperrealitas Jadi Sekarang Itu Dunia Realitas Yang Nyata Sudah Tergantikan Dunia Dimana Kita Sudah Tidak Memiliki Ruang Dan Waktu Jadi Konsekuensi Ruang Dan Waktu Kita Sudah Abaikan Kita Hanya Berada Pada Satu Wajah Wajah Virtual Dunia Virtual Dan Itu Sekarang Melampaui Jauh Dunia Realitas Yang Benar Benar Terjadi Pada Masyarakat Klasik Kita Pada Sama Dahulu Nah Jadi Dengan Adanya Kecepatan Dramologi Apakah Semua Manusia Kena Dampaknya Pasti Kena Jadi Pasti Kena Tapi Lantas Bagaimana Konsekuensi Bagi Orang Yang Tidak Bisa Mengikuti Alur Kecepatan Alur Kecepatan Jadi Menurut Virilio Bagi Orang Yang Tidak Bisa Mengikuti Lajur Kecepatan Pada Era Posmo Ini Mereka Akan Teralienasi Mereka Akan Terasingkan Mereka Akan Terpisah Dari Dunia Sosial Mereka Yang Sebelumnya Mungkin Lebih Orangnya Sosial Dalam Mertanya Dia Suka Berinteraksi Dia Suka Mengikuti Bergerumbul Tapi Ketika Dia Sudah Tidak Mengikuti Prinsip Kecepatan Dia Secara Perlahan Akan Teralienasi Dia Akan Terasingkan Dari Dunia Sosial Dan Juga Bahkan Dunia Dirinya Sendiri Jadi kalau kata Virilio Sebenarnya Bukan kata Virilio Cuma kalau kita Ingin Menggabungkan Ingin Menyandingkan Antara Dromologinya Virilio Dengan Konsep Dasar Dari Kalmak Disini Ada Jadi Dromologi Virilio Kecepatan Ini Menjadi Apa Ya Kalau Istilahnya Itu Orang Yang Tidak Bisa Mengikuti Kecepatan Itu Adalah Orang Orang Teralienasi Ini Seolah Menentang Pemikiran Kalmak Bahwasannya Jadi Kalau Kata Kalmak Itu Orang Yang Apa Ya Orang Yang Tersingkir Dalam Konteks Kelas Orang Yang Selalu Terdampar Yang Disebabkan Oleh Oleh Jaringan Jaringan Kapitalisme Itu Masuk Dalam Orang Orang Yang Teralienasi Atau Orang Yang Tidak Memiliki Kesadaran Kritis Itu Secara Sosial Akan Teralienasi Tapi Kalau Kata Virilio Lebih Dari Itu Mas Mak Lebih Dari Itu Jadi Sekarang Itu Kita Teralienasi Itu Bukan Gara Gara Faktor Faktor Pabrik Bukan Gara Gara Faktor Kita Tidak Memiliki Alat Produksi Tidak Tapi Karena Kita Tidak Bisa Mengikuti Lajur Percepatan Di Dunia Itu Kita Tersingkir Teralienasi Jadi Kita Harus Mengubah Sebenarnya Bukan Mengubah Cuma Menggeser Menggeser Pemikiran Kita Yang Sebelumnya Kita Menganggap Bahwasannya Orang Yang Teralienasi Itu Adalah Orang Yang Segi Pemikiran Tidak Kritis Dan Juga Tersingkirkan Oleh Industrialisasi Tapi Itu Digeser Pada Orang Yang Teralienasi Karena Tidak Bisa Mengikuti Lajur Percepatan Yang Sekarang Sangat Identik Dengan Wajah Peradaban Bosmo Itu Kata Virilio Nah Sebenarnya Kita Coba Tarik Ke Belakang Dromologi Muncul Pada Era Bosmo Jadi Sebelum Dromologi Kita Sudah Menyadari Ada Beberapa Peradaban Yang Memang Ini Sangat Erat Kaitannya Dengan Konsekuensi Hari Ini Bosmo Dromologi Dulu Pada Awal Era Modernisme Itu Adalah Era Dimana Semua Orang Sama-sama Berlomba-lomba Untuk Menciptakan Sebuah Inovasi Penemuan Semua Bentuk Penemuan Itu Berangkat Dari Awal-awal Masa Modernisme Semua Orang Berlomba-lomba Untuk Menemukan Sesuatu Yang Sekiranya Bisa Dikonsumsi Pada Masyarakat Pasca Dirinya Itu Adalah Ciri Khas Dari Awal Modernisme Tapi Kemudian Lambat Laun Awal Modernisme Sudah Lewat Kemudian Kita Beranjak Pada Akhir Modernisme Akhir Modernisme Ini Bukan Lagi Berbicara Tentang Inovasi Produksi Tidak Berbicara Tentang Pola Masyarakat Yang Sudah Terkontaminasi Oleh Racun-racun Konsumerisme Jadi Akhir Modernisme Ditandai Dengan Pola Konsumsi Yang Sangat Kuat Masif Dari Kalangan Masyarakat Nah Baru Kemudian Akhir Modernisme Hilang Berganti Dengan Posmo Nah Posmo Ini Kata Virilio Kita Tidak Lagi Berbicara Tentang Inovasi Inovasi Itu Sudah Ada Dari Dulu Cuma Tinggal Dikembangkan Sekarang Tapi Jauh Dari Itu Kecepatan Itu Akan Menentukan Segalanya Jadi Sangat Relate Kita Berbicara Tentang Produksi Dan Inovasi Pada Awal Modernisme Kemudian Konsekuensinya Akhir Modernisme Banyak Orang-orang Yang Memiliki Pola Hidup Yang Konsumerisme Terjebak Dalam Pola Hidup Yang Seperti Itu Bahkan Kalau Dalam Psikologi Kalau Sampai Itu Parah Itu Bisa Masuk Kedalam Gangguan Konsumsi Yang Berlebihan Masuk Kedalam Sarhatu Psikopatologi Kemudian Konsekuensi Dari Pola Konsumerisme Yang Sangat Tinggi Ini Kemudian Akan Menghasilkan Sebuah Wajah Peradaban Baru Kecepatan Laku Bisa Karena Kenapa Karena Semakin Manusia Memiliki Pola Hidup Yang Memiliki Daya Konsumsi Yang Tinggi Itu Kemudian Membuat Manusia Satu Dengan Manusia Yang Lain Muncul Egosentrisme Tinggi Misalnya Marketplace Orange Itu kan Sering Ada Flash Cell Jadi Sekarang Itu Tetap Pola Hidup Konsumsi Itu Masih Ada Cuma Ada Yang Lebih Melampaui Konsumsi Lagi Tapi Kecepatan Kita Tidak Lagi Berbicara Tentang Masalah Konsumsi Seberapa Orang Mengkonsumsi Tidak Kita Berbicara Tentang Sejauh Mana Secepat Apa Seorang Itu Mengkonsumsi Sehingga Akhirnya Dia Bisa Memuaskan Keinginannya Tadi Itu Masuk Dalam Era Sekarang Flash Breaking News Itu Portal Kanal-kanal Berita Jadi Kalau Seolah-olah Kita Sedang Asik Kopi Misalnya Breaking News Kena Mau tidak Mau Kita Harus Menghentikan Obrolan Kita Dibarung Kopi Diri Kita Seolah Memaksa Kayaknya Ada yang Breaking Ada yang Penting Ada yang Heboh Nah Itu Akan Membentuk Keinginan Kita Untuk Segera Mengambil Handphone Kita Gawai Istilahnya Gawai Landscape Satu Tentang Teknologi Informasi Tapi Disini Yang Kena Konsekuensi Itu Moda Transportasi Komunikasi Telekomunikasi Kompetisasi Dan Beberapa Alat-alat Produksi Teknologi Lainnya Itu Semuanya Sama-sama Menetapkan Standar Satu Ini Kecepatan Transportasi Oke Transportasi Kalau kita Tidak Cepat Cepat Ke lokasi Dengan Cara Tidak Segera Mencari Transportasi Kita Akan Ketinggalan Kereta Misalnya Kalau kita Naik Grab Tidak Segera Kita Mutuskan Untuk Mesen Grab Untuk Kestasiun Kita Akan Ketinggalan Kereta Apakah Kereta Bisa Punya Rasa Iba Ya Tidak Punya Karena Mereka Menetapkan Prinsip Kamu Telat Kamu Tinggal Ini Dalam Aspek Transportasi Komunikasi Pun Juga Seperti Itu Jadi Komunikasi Itu Kita Ya Kalau Kita Berbicara Secara Filosofis Sangat Penting Sangat Luas Kita Berbicara Komunikasi Terutama Berkaitan Dengan Kecepatan Komunikasi Kamu Tidak Segera Balas Pesannya Kamu Akan Ditikung Nah Ini Berbicara Kecepatan Komunikasi Apalagi Yang LDR Ini Bahaya Kalau LDR Ini Bahaya Karena Terkadang Pasangan Membalas Lama Tidak Membalas Itu Bukan Berarti Tidur Tapi Sedang Chattingan Sama Orang Lain Biasanya Kayak Gitu Terus Juga Telekomunikasi Banyak Komputerisasi Dan Semua Yang berkaitan Dengan Transportasi Mereka Mereka Memainkan Satu Prinsip Kecepatan Jadi Memang Seperti Saya Katakan Tadi Kecepatan Speed Ini Jauh Sekarang Sudah Menghancuri Sudah Membuat Batas Ruang Dan Waktu Sudah Tidak Ada Lagi Dengan Kecepatan Kita Tidak Tau Kita Bisa Membalas Teman Kita Ada Di Luar Hanya Dengan Sekali Klik Send Itu Berbicara Masalah Waktu Jadi Kalau Virilio Ini Kalau Kita Ingin Membedakan Letak Fokusnya Apakah Di ruang Dan Waktu Kalau Virilio Lebih Tepatnya Kita Banyak Fokusnya Pada Waktu Karena Waktu Lebih Penting Daripada Ruang Berbicara Era Posmo Itu Era Waktu Bukan Lagi Ruang Karena Dengan Waktu Tidak Ada Lagi Istilah Saya Di Sini Dan Kamu Di Sana Semuanya Bisa Menjadi Dalam Satu Landscape Atap Ketika Berkaitan Dengan Komunikasi Tentang Gadget Gawai Jadi Adanya Kecepatan Perkembangan Era Industri Teknologi Informasi Ini Selain Menghancurkan Prinsip-Prinsip Distingsi Spasial Antara Ruang Dan Waktu Juga Bisa Menghancurkan Batas-batas Antara Moralitas Benar Salah Karena Ternyata Kecepatan Mereka Mereka Kata Kecepatan Ini Dalam Proses Pelaksanannya Tidak Pernah Mengenal Etika Baik Buruk Benar Salah Ada Salah Satu Riset Menarik Dari Sinan Aral Seorang 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 Ilmuwan Asal Amerika MIT Sinan Aral Bersama tim Pernah melakukan Riset di Twitter Selama 11 tahun Jadi Sinan Aral Dalam Temuannya Ada Dua Temuan Menarik Yang Pertama Kabar Hoax Itu Bisa Enam Kali Lebih Cepat Tersebar Daripada Kabar Yang Faktual Enam Kali Bayangkan Enam Kali Lebih Cepat Dalam Penyebaran Informasinya Dalam Lapisan Masyarakat Daripada Yang Fakta Yang Asli Itu Salah Temuannya Jadi Temuannya Itu Juga Mengimplikasikan Kayak Gini Fake News Itu 70% Lebih Banyak Dirit Tweet Ulang Oleh Pengguna User Twitter Daripada Yang Berita-berita Yang Fakta Nah Ini Jelas Ada Keterlibatan Unsur-unsur Kecepatan Dalam Dunia Bagaimana Kita Melihat Benar Dan Salah Apakah Apakah Kecepatan Ini Bisa Memediasi Tidak Kecepatan Ini Malah Semakin Memfasilitasi Bagak Ngurus Meskipun Kamu Menyebarkan Berita Baik Buruk Melecehkan Yang penting Kecepatan Ini Adalah Standar Yang Harus Selalu Terpenuhi Semakin Cepat Maka Itu Akan Semakin Tersebar Itu Reset Temuan Dari Sinan Arao Jadi Ada Salah Satu Menarik Saya Ingin Sedikit Menarik Kajian Virilio Kecepatan Ini Dengan Kajian Psikologis Karena Ini Dapatnya Terhadap Psikologi Manusia Tanpa Kita Sadari Kecepatan Bagaimana Kita Mengakses Teknologi Zaman Sekarang Teknologi Informasi Dan Itu Berbasis Kecepatan Itu Ternyata Juga Memiliki Efek Besar Terhadap Fungsi Otak Kita Sebagai Manusia Karena Kalau Kata Virilio Sendiri Ini Virilio Mengatakan Bahwasanya Kecepatan Atau Masifnya Penggunaan Teknologi Informasi Zaman Sekarang Itu Juga Tidak Hanya Mengubah Peradaban Dunia Tapi Sudah Masuk Dalam Sisi Mikro Dunia Manusia Terutama Dalam Brain Pikiran Apa Dampaknya Kecepatan Itu Bisa Merubah Persepsi Manusia Terhadap Realitas Nah Ini Pentingnya Jadi Virilio Mengatakan Kecepatan Ini Bisa Mengubah Pola Pikir Manusia Bisa Mengubah Persepsi Manusia Terhadap Realitas Kita Contohkan Kayak Gini Aja Ada Fenomena Menarik Dalam Psikologi Mungkin Audiens Tahu Tentang FOMO Tahu FOMO Fear Of Missing Out Jadi FOMO Ini Adalah Fenomena Unik Dan Fenomena Lagi Ngetrend Sekarang Dimana Fenomena Ini Mengembarkan Bahwasannya Masyarakat Hari Ini Itu Banyak Terjebak Dalam FOMO FOMO Itu Adalah Fear Of Missing Out Jadi Orang Merasa Cemas Kalau Sampai Ketinggalan Berita Saya Ilustrasikan Seperti Ini Kita Misalnya Sedang Asik Asik Nongkrong Dengan Teman-teman Gerombolan Kita Ternyata Teman-teman Kita Mereka Semua Lagi Ngobrolin Yang Lagi Ramih Di kalangan Artis Sekarang Perceraian Wah Si A Lagi Cerain Wah Enak Apa Misalnya Kayak Gitu Ada Info-info Menarik Tentang Perceraian Oh Ini Juga Ada Artis Yang Baru Cerai Blah Blah Nah Ternyata Ndilalah Kita Gabung Ini Ngobrolin Apa Orang-orang Ini Nah Jadi Disitu Ketika Kita Tahu Bahwa Kita Sudah Merasa Ketinggalan Kita Sebagai Manusia Yang Tidak Tahu Info Yang Lagi Ngetrend Di kalangan Teman-teman Itu Kita Merasa Cemas Masa Saya Tahu Akhirnya Apa Ada Insting Kita Sebagai Manusia Itu Ada Insting Kuriositas Keingin Tahuan Akhirnya Apa Kita Yang Sebelumnya Tidak Punya HP Kita Beli HP Karena Kita Cemas Ketika Kita Ngobrol Selalu Tidak Nyambung Kita Ingin Ngobrol Tentang Bagaimana Oh Beko Beko Onge Misalnya Tapi Ternyata Teman-teman Kita Tidak Teman-teman Kita Sekarang Lagi Ngobrolin Apa Yang Viral Di Dunia Maya Akhirnya Apa Kita Semacam Ada Perasaan Cemas Duh Corak Lebur Itu Ada Kita Sudah Kena Anxiety Kita Sudah Mengalami Kecemasan Bahanya Kita Tidak Bisa Mengikuti Arus Informasi Yang Sudah Ada Padahal Kita Sudah Terjebak Kedalam Sana Itu FOMO Banyak Sekali Masyarakat Yang Sudah Terjebak Dalam FOMO Dan Ini Sudah Tidak Bukan Rahasia Lagi Ini Sudah Menjadi Fenomena Umum Di Kalangan Terutama Pemuda Zaman Sekarang Jadi Parahnya Kalau Kata Virilio Itu Manusia Ketika Sudah Banyak Terlibat Dalam Konsumsi Kecepatan Dalam Dunia Dalam Dunia Yang Posmo Ini Kita Akan Mengalami Apa yang disebut Oleh Virilio Itu Sebagai Pignolepsi Jadi Pignolepsi Ini Kalau Secara Ilmiah Itu Sebenarnya Istilahnya Merupakan Sebuah Gangguan Kejang Kalau Secara Klinis Cuma Pignolepsi Dalam Pandangan Virilio Ini Adalah Dampak Terbesar Dari Masyarakat Yang sudah Kena Terjebak Dalam Peradaban Kecepatan Ini Jadi Virilio Ini Menggambarkan Pignolepsi Ini Adalah Kondisi Dimana Seorang Mengalami Kejang Kejang Karena Dia Sudah Terlalu Banyak Terlibat Dalam Fenomena Posmo Kecepatan Sehingga Dia Tidak Bisa Mengontrol Dirinya Sendiri Akhirnya Apa Adiksi Semakin Merajalela Kecanduan Kecanduan Semakin Banyak Menggerogoti Masyarakat Masyarakat Kita Zaman Sekarang Jadi Pignolepsi Itu Adalah Kondisi Atau Konsekuensi Real Yang akan Dialami Oleh manusia Ketika Manusia Sudah Terjebak Dalam Dunia Teknologi Informasi Terutama Masalah Kita Selalu Mencari Tentang Keseimbangan Kecepatan Saya contohkan Seperti ini Hari ini Kita hidup Di dunia Dimana Manusia Secara Psikologis Memiliki Keinginan Untuk Self Disclosure Self Disclosure Ini adalah Sebuah Fenomena Dimana Manusia Ingin Menampakkan Dirinya Tapi Kalau Zaman Sekarang Self Disclosure Ini tidak Ditampakkan Secara Nyata Tapi Melalui Media Sosial Misalnya Teman Kita Yang Berprestasi Ini ya Menjadi Presiden Langsung Dibuat WS Story Ingin Menunjukkan Kepada Orang Ini adalah Fenomena Self Disclosure Selamat Selamat Jadi Masyarakat Sekarang Itu Masyarakat Dimana Kita Ingin Menunjukkan Sesuatu Keberhasilan Rekognisi Tapi Tidak Dengan Nyata Lagi Tapi Melalui Media Sosial Akhirnya Apa Semakin Kita Cepat Melakukan Self Disclosure Semakin Banyak Orang Yang Semakin Memuji Kita Semakin Banyak Orang Yang Memberikan Applaus Penghargaan Kepada Kita Sehingga Itu Bisa Meningkatkan Citra Diri Kualitas Hidup Kita Sebagai Manusia Karena Bagaimanapun Manusia Itu Pada Dasarnya Kita Pasti Kalau Kita Berbicara Tentang Kebutuhan Kebutuhan Dasar Kita Itu Salah Satunya Rekognisi Menurut Abraham Maslow Kebutuhan Untuk Diakui Dipuji Itu Juga Menjadi Salah Maka Dari Itu Self Disclosure Sangat Marah Sekali Di Kalangan Masyarakat Kita Ini Adalah Konsekuensi Dari Kecepatan Teknologi Tadi Semakin Banyak Semakin Cepat Kita Menunjukkan Sisi Keberhasilan Kita Di Media Sosial Maka Semakin Cepat Pula Kita Akan Menjadi Orang Yang Sukses Di Mata Orang Lain Ini Adalah Faktor Kecepatan Yang Sangat Ditunjukkan Dalam Bagaimana Kita Berselancar Di Dunia Maya Dan Akhirnya Apa Akhirnya Manusia Kecanduan Kecanduan Untuk Selalu Menonjolkan Diri-dirinya Yang Positif Tapi Negatif Tidak Akhirnya Dia Seolah Membuat Dirinya Memiliki Citra Yang Bagus Terus Di Kalangan Orang Lain Dia Tidak Ingin Citra Negatif Itu Banyak Diketahui Terekspos Akhirnya Apa Akhirnya Kalau Secara Psikologis Ini Ada Suatu Saat Berpotensi Untuk Terjadi Ledakan Besar Secara Emosional Karena Kita Itu Manusia Stabil Ketika Emosinya Diluapkan Baik Positif Negatif Tapi Kalau Misalnya Emosi Positif Saja Yang Ditunjukkan Itu Suatu Saat Emosi Negatif Akan Meledak Konsekuensi Lainnya Ada Istilah Menarik Saya Rasa Dan Istilah Ini Tidak Seperti Eksigensi Yang Sangat Sulit Ditemukan Di Google Ini Ada Istilah Endokolonialisasi Endo Bukan Iya Endokolonialisasi Ini Saya baru Nemu Istilah Ini Karena Emang Sangat Jarang Sekali Di media Sosial Ada Istilah Ini Jadi Ternyata Endokolonialisasi Ini Adalah Istilah Dimana Kita Itu Terjajah Oleh Diri Kita Sendiri Endokolonialisasi Jadi Pihak Penjajah Pihak Kolonial Itu bukan Dari pihak Luar Tapi Diri Kita Sendiri Jadi Yang Dihawatirkan Oleh Virilio Itu Adalah Jadi Kalau Misalnya Saya Saya Sebagai Virilio Saya Itu Khawatir Suatu Saat Manusia Tidak Bisa Mengendalikan Dengan Arus Informasi Teknologi Seperti yang Saya Kuat Saya Khawatir Suatu Saat Manusia Tidak Bisa Mengendalikan Akhirnya Kalau Tidak Bisa Mengendalikan Kita Bakalan Kena Dampak Yang Sangat Luar Biasa Negatif Jadi Kalau Istilahnya Giddens Itu Jekan Runout Atau Runway World Itu Adalah Kondisi Dimana Peradaban Sosiologis Manusia Itu Sudah Tidak Bisa Terkontrol Lagi Layaknya Sebuah Apa Ya Layaknya Sebuah Mesin Besar Atau Bom Besar Yang Waktu Itu Dianalogikan Oleh Giddens Yang Akan Merusak Tatanan Dunia Sebenarnya Banyak Sekali Dampaknya Tidak Hanya Dampak Pignolepsi Tapi Juga Banyak Sekali Kita Dengan Adanya Wacana Kecepatan Dramologis Kita Akan Membuat Masyarakat Antisosial Itu Pasti Karena Contohnya Ketika Lebaran Lebaran Itu Adalah Momen Dimana Kita Salam Salaman Tapi Kena Dramologi Kecepatan Akhirnya Apa Video Call Jadi Kita Sampai DWA Sampai Disediakan Template Stiker Cukup Dikirim Itu Sudah Silaturahim Lengkap Sama Ini Doanya Semoga Blablabla Allah Jadi Ini Bisa Memutus Jaringan Interaksi Sosial Yang Selama Ini Sangat Erat Kaitannya Dengan Masyarakat Kita Dan Memang Secara Penggunaan Kita Cenderung Akan Terjebak Dalam Kondisi Addiction Kecanduan Karena Kalau kita Sudah Berbicara Tentang Kecepatan Kita Akan Selalu Senantiasa Akan Melakukan Berbagai Upaya Untuk Merealisasikan Kecepatan Tadi Play Sell Jam 0000 Begadang Yang sebelumnya Tidak pernah Begadang Breaking News Wah Jaringannya Ganti Pakai Data Aduh Cepat Karena Insting Kita Sudah 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 Direbut oleh Kecepatan Tadi Dan Akhirnya Kita Akan Berada Pada Fase Dimana Masyarakat Kita Identik Dengan Kepanikan Ketergesa Gesaan Tidak Ada Istilah Tenang Santai Itu Tidak Ada Itu Kalau Sudah Kita Masuk Dalam Dunia Dromologi Tidak Ada Kita Akan Terjebak Pada Gerusa Gerusu Ia Tersisihkan Itu Makanya Ada Camp Khusus Sudah Disediakan Sekarang Kita Berbicara Pengalaman Ada Beberapa Hal Beberapa Provider Internet Itu Banyak Yang Menawarkan Standar Standar Kecepatan Di Berbagai Sektor Seperti Halnya Provider Jaringan Saya Sering Dapat Pesan Pesan Biasa Dari nomor Entah Itu Dari Salah Provider Misalnya Provider Jaringan Kartu Hanya Hari Ini Promo Itu Adalah Salah Satu Bentuk Memaksa Pelanggan Untuk Cepat-cepatan Mengambil Paket Tersebut Hanya Hari ini Promo 50 giga Seribu Misalnya Itu Adalah Upaya Provider Untuk Menjebak Kita Agar Kita Mengikuti Arus Percepatan Tadi Kalau Misalnya Besok Kita Tidak Mungkin Dapat Promo Misalnya Sekarang Contohnya Kayak Gini Aja Kita Melakukan Pembayaran Via Virtual Account Misalnya Kita Dibatasi Harap Melakukan Pembayaran Dalam Waktu 5 Menit Itu Ada Senggang Waktunya Akhirnya Apa Akhirnya Mudah-mudah Transfer Klasik Seperti Hanya Kita Harus Ke Bank Keteler Ke Mesin ATM Itu Tidak Berlaku Lagi Kita Sudah Punya Mobile Banking Kita Sudah Punya Dana Kita Sudah Bisa Menggunakan Curies Atau Lain Sebagainya Itu Semua Disediakan Karena Menjawab Kebutuhan Kecepatan Tadi Belum Kita Masih Ngambil Sandal Ngidupin Sepeda Motor Pergi Ke Mesin ATM Iya Kalau Siang Kalau Malam Kita Kewalahan Akhirnya Salah Solusinya Kita Menggunakan Mobil Banking Ini Adalah Jawaban Jawaban Dari Pertanyaan Pertanyaan Tentang Kecepatan Itu Tadi Jadi Ada Beberapa Asumsi Dasar Ini Asumsi Dasar Bagaimana Kita Memahami Dramologinya Virilio Yang Pertama Ada Masyarakat Hari ini Itu Ada Tuntutan Untuk Menjadi Orang Yang Paling Cepat Kita Sudah Disusupi Dogma Dogma Bahwasannya Puncak Dari Idealisme Manusia Itu Ketika Manusia Itu Cepat Ada Semacam Tuntutan Bahwanya Kita Harus Menjadi Orang Selalu Terdepan Tercepat Dan Terter Lainnya Tetap Dalam Standar Kecepatan Itu Asumsi Dasar Dan Juga Asumsi Lainnya Asumsi Dasar Lainnya Juga Siapa Yang Cepat Itu Akan Menang Dan Siapa Yang Menang Itu Akan Berkuasa Itu Asumsi Dasar Lain Dari Jadi Asumsi Lainnya Itu Kayak Gitu Jadi Siapa Yang Cepat Dia Akan Menang Nah Tentu Otomatis Yang Menang Itu Adalah Yang Berkuasa Otomatis Bisa Kita Tarik Kesimpulan Bahwasannya Siapa Yang Cepat Dia Akan Berkuasa Contohnya Kayak Yang Baru-baru Ini Ada Aplikasi Treat Yang Dikeluarkan Oleh Elon Mas Oh Instagram Oh Iya Meta Jadi kan Sebenarnya Meta Dengan Adanya Treat Itu kan Ingin Menjawab Kebutuhan Kecepatan Yang Sebelumnya Ditawarkan Oleh Twitter Karena Di Instagram Tidak Ada Fitur Kita Retweet Semuanya Ada Di Twitter Dan Ternyata Di Twitter Usernya Semakin Masif Andy Lala Ternyata Metaverse Eh Ternyata Mark Zekenberg Itu Membuat Aplikasi Baru Yang Namanya Trade Yang Itu Bisa Mengimbangi Bagaimana Arus Kecepatan User Di Twitter Itu Sendiri Ini Juga Berkaitan Dengan Twitter Jadi Siapa Yang Cepat Dia Akan Menang Itu Tergantung User Juga Asumsi 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 Dasar Dari Dramologi Ini Adalah Manusia Pada Era Post Mo Sekarang Itu Tidak Boleh Diam Karena Kalau Kita Diam Kita Akan Mati Tergilas Oleh Kecepatan Jadi Saya Teringat Kata-katanya Pak Jokowi Saya Gak Pernah Langsung Dengar Kata-kata Dari Pak Jokowi Saya Mendengar Dari Miss Prof Miss Jadi Kalau Orang Zaman Sekarang Tidak Mengikuti Perkembangan Maka Akan Tersingkir Jadi Ini Sangat Relate Sekali Dengan Asumsi Dari Dramologi Bahanya Kita Gak Boleh Diam Kita Harus Mengikuti Arus Percepatan Karena Kalau Kita Diam Kita Akan Mati Jadi Istilah Kemandekan Mati Ketidak Berdayaan Manusia Zaman Sekarang Bukan Ketika Kita Sedang Tidak Bernafas Lagi Tidak Ketika Kita Sudah Tidak Bisa Mengikuti Alur Kecepatan Itu Sama Dengan Kita Lumpuh Atau Dalam Skala Makro Itu Adalah Sebuah Fenomena Kecelakaan Demokrasi Kalau Kita Tarik Dalam Tantangan Politik Jadi Asumsi Dasar Ini Juga Berkaitan Sekali Dengan Bagaimana Otak Kita Menyerap Informasi Dan Ini Sangkut Pautnya Dengan Pengambilan Keputusan Semakin Lama Kita Mengambil Keputusan Maka Kita Tidak Akan Bisa Memuaskan Kebutuhan Kita Misalnya Kita Masih Bingung Ingin Lanjut Atau Tidak Sama Pasangan LDR Kita Misalnya Kalau Kita Tidak Segera Mengambil Keputusan Untuk Mengakatnya Misalnya Mengakatnya Untuk Mengakat Kita Akan Direbut Oleh Orang Lain Ini Adalah Faktor Kecepatan Dalam Dunia Asmara Makanya Menikai Menikai Itu Percepat Memang Untuk Membuat Kepastian Kecepatan Dalam Dunia Separa Kayak Gitu Itu Itu Adalah Gambaran Gambaran Besar Dari Wacana Dramologinya Paul Virilio Mulai Dari Apa Itu Dramologi Penyebabnya Dampak Bahkan Dampak Yang Paling Besar Sekalipun Itu Sudah Memiliki Porsinya Masing-masing Dan Itu Saya Rasa Menjadi Gambaran Awal Bagi Kita Untuk Memahami Lebih Dalam Lagi Tentang Paul Virilio Tentang Dramologi Sebenarnya Kalau Kita Berbicara Kecepatan Ini Bukan Kajian Baru Maka Dari Itu Dramologi Ini Tidak Banyak Mengambil Sisi-sisi Yang Kebaruan Tapi Tinggal Mengembangkan Saja Karena Kecepatan Ini Sangat Erat Kaitannya Dengan Beberapa Kajian Yang Pernah Kita Bahas Sebelumnya Misalnya Dengan Tentang Bagaimana Animo Masyarakat Dalam Dunia Maya Adiksi Masyarakat Dan Dampak Konsekuensi Bagi Pertumbuhan Teknologi Sendiri Bagi Masyarakat Sebenarnya Hampir Mirip Cuma Keunikan Dari Dramologi Ini Adalah Fokus Virilio Hanya Pada Kecepatan Saja Dan Porsinya Sangat Luas Kalau Kita Ingin Mempelajari Pada Karya-karyanya Jadi Kalau Selama Ini Kita Menganggap Kecepatan Sebatas Speed Intensitas Saja Tapi Ternyata Paul Virilio Lebih Dalam Membahas Dan Kita Akan Menemukan Keunikan Kalau Kita Semakin Menjelajah Lebih Dalam Dalam Karya-karya Paul Virilio Ini Sendiri Maka Dari Itu Kita Tidak Bisa Menolak Kecepatan Karena Itu Sudah Memasuki Sendiri-sendiri Kehidupan Kita Kita Tidak Bisa Menghindari Tidak Bisa Kita Menolak Tidak Bisa Akhirnya Yang Bisa Kita Kita Melakukan Kontrol Terhadap Diri Dengan Cara Kita Menjaga Batas Dengan Teknologi Itu Bisa Menjadi Salah Kontrol Agar Kita Tidak Terlalu Banyak Terlibat Di Balik Layar Kita Juga Bisa Melakukan Verifikasi Cek Dan Recek Skeptis Itu Wajib Skeptis Terhadap Informasi Terhadap Keabsahan Data Itu Harus Kita Lakukan Ketika Kita Sudah Masuki Era Kecepatan Ini Karena Kenapa Karena Kalau Kita Sudah Melebur Dalam Dunia Kecepatan Salah Dampak Negatifnya Itu Adalah Kita Cenderung Gerusak Gerusak Akhirnya Tidak Ada Lagi Upaya Untuk Diri Kita Untuk Merefleksikan Apa Yang Kita Lakukan Selama Ini Tidak Ada Lagi Tabayun Tidak Ada Lagi Menganalisis Mengevaluasi Diri Misalnya 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 Saya Kecepatan Mengatakan I Love You Misalnya Jadi Kalau Kita Mengikuti Unsur Kecepatan Melalui Chat Tadi Kita Akan Terjebak Sehingga Kita Tidak Bisa Mengevaluasi Diri Aduh Kok Saya Kadung Itu Saya Mengikuti Insting Kecepatan Dari Diri Saya Sendiri Sehingga Saya Tergesa Untuk Mengatakan I Love You Akhirnya Apa Kecepatan Itu Membunuh Upaya Masyarakat Untuk Introspeksi Diri Ketenangan Keheningan Itu Sudah Tidak Ada Lagi Dalam Wacana Konsep Kalau Kita Sudah Terjebak Dalam Kecemasan Maaf Dalam Kecepatan Sehingga Dampak Yang Paling Nampak Dampak Negatif Ketika Kita Sudah Berada Dalam Kondisi Tersebut Adalah Kita Tidak Akan Bisa Menemukan Makna Dari Apa Yang Kita Sudah Lakukan Contohnya Solat Kalau Kita Menerapkan Prinsip Kecepatan Dalam Solat Kita Tidak Akan Husu Kita Tidak Akan Menemukan Makna Bagaimana Atejemen Kita Dengan Tuhan Misalnya Kita Solat Dikejar Waktu Kita Solat Tidak Memikirkan Bagaimana Pendekatan Diri Kita Kepada Yang Maha Kuasa Itu Adalah Dempak Logis Konsekuensi Logis Dari Bagaimana Kita Solat Keburu-buru Misalnya Kita Tidak Akan Menemukan Makna Disitu Mengaji Contohnya Mengaji Al-Quran Kalau Kita Cepat Kita Tidak Akan Tahu Makna Yang Terkandung Di Dalamnya Arti Dan Maknanya Tapi Kalau Kita Pelan-pelan Kita Akan Secara Pelan Balik Ayat Tersebut Apa Artinya Jadi Kalau Kita Sudah Terjebak Dalam Kondisi Kecepatan Ini Kita Tidak Akan Bisa Mencapai Makna Dari Sebuah Tindakan Yang Kita Lakukan Makna Dari Semua Upaya Yang Sudah Kita Lakukan Selama Ini Di Dunia Kita Hanya Diburmi Oleh Satu Prinsip Tentang Kecepatan Jadi Semuanya Kayak Ngeblur Jadi Kalau Istilahnya Kalau Kata-kata Itu Kamu Itu Istimewa Di Mata Saya Bagaikan Ketika Saya Portrait Yang Fokus Hanya Kamu Yang Lainnya Ngeblur Kata-kata Jadi Kalau Kita Terjebak Dalam Jadi Kalau Kita Terjebak Dalam Kecepatan Konsekuensi Negatif Itu Kita Tidak Bisa Menemukan Makna Dari Apa Yang Sudah Kita Lakukan Baik Saya Rasa Itu Pengantar Dari Saya Bagaimana Kita Memahami Dramologi Atau Speed Konsep Kecepatan Dari Seolang Filsuf Asal Perancis Paul Virilio Semoga Semoga Menjadi Pemicu Dari Diskusi Kita Kali Ini Baik Itu Saya Rasa Pengantar Dari Saya Selanjutnya Kita Bisa Diskusikan Bersama JAA BPA Dari 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 Dari